PSS Sleman menang di laga uji coba lawan klub lokal, Risto Vidakovic ungkap hal ini. Pelatih PSS Sleman, Risto Vidakovic mengapresiasi perjuangan anak asunya yang bermain sesuai dengan taktik saat membungkus kemenangan atas tim lokal Betajaya dalam laga uji tanding dengan skor 4-1. Meski berhasil menang dengan skor besar, Risto Vidakovic juga memuji pemain Betajaya yang dinilai bermain dengan semangat juang tinggi. Mereka punya pemain yang bagus, pemain sayap mereka bagus tapi saya nggak tahu namanya dan nomor punggungnya. Tapi mereka punya penguasaan bola yang bagus, passingnya juga bagus dan pemain sangat menarik, ujarnya kepada tribunjogja.com. Menurut Risto, uji tanding ini sebagai bentuk persiapan dalam menghadapi Bayangkara FC di pekan ke-25 Liga 1 2023-2024 yang digelar pekan depan, striker asing Super Elja ajak riak berhasil mencetak gol di laga tersebut. Selain pemain asal Sudan Selatan tersebut, Jonathan Bustos, Hoki Caraka dan Wahyudi Hamisi juga berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Ya kami hanya bermain, karena kita latihan setiap hari dan tidak ada istirahat, kita kali ini bermain dengan fokus ke fisik pemain dan taktikal, ujarnya. Terakhir, Risto meminta anak asunya bermain dengan sabar dan tidak terlalu agresif untuk menghindari cedera di masa persiapan jelang pekan ke-25 Liga 1 tersebut. Pertandingan kali ini kami tidak tampil 100% karena lapangan yang kering dan pemain juga tidak terlalu maksimal, katanya.